Halo Halo guys kembali lagi di Oppo Jareku channel Oke untuk video kali ini saya mau sharing cara ngelepas pistonnya piston brake kaliper ini contohnya ini kalipernya wheel loader lyukung 856 ya ini mau kita ganti guys pistonnya sekalian kita reseal baru ini contoh yang sudah terlepas ya pistonnya ya agak-agak berkarat tapi karena yang punya mau minta ganti ya kita ganti semua ini sebenarnya masih bisa guys untuk di amplas-amplas dibersihkan tapi ya mending diganti baru guys nah ini contohnya sil yang lama ya ini hasil yang lama ini juga agak-agak di dalamnya juga ada hasil satu lagi guys di dalam sini ada hasil satu lagi jadi tiap piston itu ada dua hasil ini kita lepas terserah ya mau ngelepas pakai cara gimana ada yang ditarik pakai tang pas grip itu bisa terus kalau biasanya saya kalau pistonnya ngejem itu dipanaskan dulu guys ya samping-sampingnya sini nah ini kita sekarang mau ngelepas pakai ragung guys ya oke langsung saja ini pistonnya di jevet guys ya selamat menikmati selamat menikmati oke guys udah kelepas guys kalau ngelepasnya gampang aja guys ya caranya masing-masing lah kalau yang udah tahu caranya udah pernah ngelepas oke mungkin itu saja video dari saya jangan lupa follow atau subscribe channel ini sealnya ada siap baru oke selamat menikmati jangan lupa sebelum memasangkan kita kasih gris selamat menikmati nah ini kan gas sudah piston dan seal baru sudah terpasang ya tapi sebelum kita pasang biasanya ini saya presskan dulu ya biar pasang di unitnya itu enak biasanya saya pasang bisa kita saya press pakai ragum ya kalau gak ada ragum kita tekan-tekan pakai kayu atau kita pukul-pukul pelan tapi dialasin kayu tapi dialasin kayu guys ya oke guys ini reseal piston dan ganti pistonnya sudah selesai ya ini sudah siap kita pasang oke mungkin cukup video sharing dari saya kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa subscribe Opo Jaliku Channel terima kasih